Sorotan lain, Menteri Hukum dan Ham Yasona Lawli mempersilahkan Partai Demokrat Kubu Muldoko mengajukan peninjauan kembali atas kasasi gugatan kepengurusan. Yasona menyebut merupakan hak warga negara yang telah diatur dalam undang-undang. Kita kembali jumpa dengan Bung Alvian dan Bung Kameramen. Bung Kameramen senyumnya ini yang gawat. Iya Bung Alvian sama-sama puasa nih. Mantap, mantap. Nah Bung Alvian, ini ada berita dari TV One News. Judulnya Bung Alvian, Menkumham digugat Muldoko soal kudeta Partai Demokrat. Wah, saya kira kemarin udah selesai Muldoko gagal kudeta. Bagaimana respon awalnya Bung Alvian? Saya nyatakan buat seluruh masyarakat, mari lakukan perlawanan nasional. Kenapa? Karena ini sudah lima kali loh, Bung Kameramen biar tahu. Ini ada udah lima kali dan ditolak, 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 logika hukumnya. Satu proses, satu tindakan, satu yang ditempuh lewat mekanisme hukum yang ternyata lima kali sudah tertolak dan ditolak. Lewat pintu mana lagi? Kalau bahasa saya mah, udah berapa puluh orang yang meminta presiden terasal 20% menjadi nol. Kan ditolak terus. Jadi kalau udah ditolak, ditolak, yang berikutnya udah ditolak juga. Oke, kita nggak merasakan itu sebagai sebuah kebahagiaan, tapi itu kan sebuah fakta. Dan sekarang ini, urusan ini udah lima kali ditolak. Ya jadi kepada semua masyarakat, mari kita berdoa di bulan Ramadan ini, Allah berikan kesadaran pada yang bersangkutan untuk lebih legowo. Kalau tidak, Allah berikan hukuman dia sesuai dengan kelakuan yang dia lakukan. Itu penting kita doakan supaya insaf atau berhadapan dengan malaikat maut. Sehingga orang tersebut berada pada sebuah kesadaran bahwa dia tidak bisa semaunya di dunia ini. Iya, Bung Alfian. Tapi kan yang dilakukan oleh Muldoko berulang-ulang, itu bukannya bagus ya Bung Alfian. Maksudnya menjadi ciri. Kita jadi bisa menciri ini. Wah arahnya kemana ini si Muldoko? Nah kita coba bacakan sedikit cuplikan beritanya. Menteri Hukum dan HAM Yasona Lawli menanggapi soal kasus kudeta Partai Demokrat yang dilakukan oleh Kepala Kantor Staff Presiden atau KSP Muldoko CS. Diketahui Yasona menjadi pihak tergugat dalam kasus penggulingan ketum Partai Demokrat Agus Harimurtri Yudhoyono. Nah jadi menurut Bung Alfian, apa sih? Walaupun mungkin saya tahu jawabannya ya, tapi mungkin Bung Alfian lebih enak yang jelasin apa sih motif Muldoko ngotot mengkudetak Demokrat Bung Alfian? Sebenarnya sih kan malu-malu meong. Ya kalau bahasa saya yang lama sebagai aktivis praktek politik, saya kan praktisi politik Islam. Saya orang politik memang. Dan saya tidak perlu menyusungkan sebagai ustad politik. Masalahnya apa sama lo? Betul. Buat masyarakat ini. Namun Bung Alfian itu pengen punya perahu sendiri. Dengan begitu, dia punya alasan karena dia tuh pengen jadi presiden. Itu kalau mau tahu dan itu nggak usah dibantah lagi, bro. Ya udah ini clear, sudah. Udah clear. Dan itu sendiri sebenarnya tidak berdiri sendiri. Ada hal-hal hil-hilnya gitu Bung Kameramen. Kepala staf kepresidenan Muldoko menyatakan siap maju dalam pemilihan presiden tahun 2024 mendatang. Muldoko menyebut tak takut bersaing dengan kandidat capres lainnya jika dicalonkan dalam pilpres mendatang. Ya, Bung Alfian. Walaupun kalau dari mukanya sih nggak mungkin sih Bung Alfian jadi presiden. Tapi mungkin minimal dengan dia punya perahu. Bisa lah nyolek-nyolek, ngemis-ngemis jadi menteri Bung Alfian. Nah, Bung Alfian. Tapi pertanyaan saya gini. Ya, Sona kan masih menterinya Jokowi. Sedangkan Muldoko dia KSP kan. Apa pertimbangan menurut Bung Alfian ya? Apa pertimbangan Lawli tidak mengabulkan itu Bung Alfian? Mungkin dulu nggak enak hati kan. Karena dianggap kok, ini kan sebenarnya kan, maaf ya, ini saya bahasa asli ya. Muldoko itu kan boleh dibilang, ya seperti Antum bilang tadi ya, Bung Kameramen bilang. Dia ini kan sebetulnya nyelonong-nyelonong itu tanpa pengetahuan Jokowi. Dulunya, dulunya. Nah, setelah lima kali bermasalah, maka Jokowi tidak punya daya kesungguhan untuk membela dia gini-gini gitu. Kayaknya sekarang di permainan terjadi kolaborasi ternyata kutip gitu, Bung Kameramen. Beda, beda klausul. Maka menurut bacaan para ahli hukum dan ahli politik, ada kemungkinan yang sekarang ini bisa sesuai dengan kemauan YBS. YBS. Iya, yang bersangkutan. Nah, artinya karena dulu dia nyelonong, sekarang kelihatannya dia di backing gitu. Menurut bacaan saya gitu. Nah, sekarang pesannya, ya Pak Yasunah Lawli harus nolak dong. Kan Pak Yasunah Lawli kan juga sebagai kader PDI Perjuangan. Harusnya bisa dong ya, taat sama ibu. Kan begitu kata Bambang Pacol. Kalau bila dikerepon sama ibu, jangan ngambil keputusan. Nah, ibu ini sekarang sedang bersikap tepat. Sebagai seorang pewaris dari bapaknya. Pewaris bapaknya gitu loh. Nah, dia sudah mengarahkan kita. Jadi nanti Bu Yatayasona harus telepon dulu sama ibu. Jangan sembarangan. Dan dari saya, seberdapat mungkin memang ini bagian yang harus terus kita kawal, dan jangan biarkan Indonesia dikelola dengan preman-preman pasar. Iya, Bu Alvian. Kalau secara hitung-hitungan presidensial threshold, mungkin Yasunah mikirnya, ah nggak ngaruh juga kan buat PDIP. Iya. Gagalin aja. Tapi kan kalau untuk menggagalkan Anis, bisa saja dong Bu Alvian. Supaya minimal berkuranglah suara koalisi yang akan mendukung Anis, Bu Alvian. Atau mungkin Bu Alvian ada bacaan lain. Yang jelas secara politik itu bukan watak Megawati. Megawati bagaimanapun juga seorang ibu yang baik. Megawati seorang ibu yang punya kasih sayang. Ibu Megawati nggak mungkin dong. Di bulan Ramadan itu kan hajah Megawati Soekarno Putri. Dia sebagai orang yang beriman, seorang yang mu'minah, tentu imannya akan memandu dia. Nggak boleh dong bersikap curang. Ya, Ibu Megawati, makasih banyak atas dukungannya. Bilangin sama si Yasunah, Anda bersikap lah sebagai seorang demokrat. Ya kan, Partai Demokrasi Indonesia. Berjuangan, ya kan? Itu jadi nanti Bu Megawati, saya titip aspirasi sebagai warga negara Indonesia, Ibu sebagai ibunya daripada komunitas yang ibu pimpin. Saya sebagai tetangganya minta tolong, Bu. Resonanya jangan dikasih. Setuju gitu ya, Bu ya. Nah, kembali kepada masyarakat, bahwa ini tidak bisa dibiarkan ahaya jalan sendiri. Dukungan harus bergerak secara luas. Satu, teman-teman Nasdem, Partai National Democrat, dan teman-teman PKS, buktikan koalisi kalian bertiga. Menurut saya selesai. Kalau kalian turun dengan bahasa konstitusi, dengan bahasa aksi, dengan bahasa Twitter, dengan bahasa Instagram, ayo seluruhnya, mainkan. Bahwa kita melihat ini sebuah kezaliman dan kekonyolan yang harus dilawan dengan sambil tersenyum. Nah, Bu Alvian, sebenarnya kalau saya lihat, Bu Alvian, mudokoh sama sekali nggak punya power, Bu Alvian. Tapi, apa sih hal aneh yang tidak terjadi di negara kita, Bu Alvian? Hal yang menurut kita tidak akan mungkin, ternyata kejadian. Hal yang kita pikir, ah nggak mungkin lah, ikut campur ternyata kejadian, Bu Alvian. Nah, untuk akhir sesi kali ini, Bu Alvian, kalau nih, akhirnya, dikabulkan, atau Muldoko dimenangkan, dan akhirnya Partai Demokrat dipimpin oleh Muldoko, apa, apa ya, yang akan terjadi, atau menurut Bu Alvian, apa yang akan kejadian gitu, Bu Alvian? Silahkan. Kalau saya, pertama, kalau maunya begitu, ya kemungkinan-kemungkinan mari kita hadapi. Dalam artian, saya tidak mau mengandai-andai terlalu jauh. Betul. Cuma pesan khusus dari saya, kepada seluruh masyarakat Islam, masyarakat Muslim, di bulan suci ini, pastikan kita akan memilih caleg-caleg yang Islamnya bagus. Dan kita hanya akan memilih partai-partai yang asasnya Islam, yang programnya Islam, yang tujuannya Islam. Betul. Karena ini bicara amal. Amal itu tergantung innamal akmalubi niat. Jadi niat itu ada di asas partai. Pegang baik-baik itu dari saya, karena ini sangat subjektif ya. Nah yang kedua, yang berhubungan dengan pilkada seluruh Indonesia, nanti kan juga akan dilangsungkan juga. Karena yang harus di tahun 2022 kan ditunda tubuh kameramen. Maka di 2024, itu mari kita persiapkan calon-calon yang berkarakter Islam. Bisa, ada. Dan jangan pernah mau dibohongin oleh peraturan seolah-olah hanya harus lewat partai. Tidak. Kita bisa lewat jalur independen, kecuali presiden. Jadi untuk calon gubernur, calon bupati, calon wali kota, Anda di tiga titik itu siap untuk merebut dan mengambil posisi sebagai kepala daerah. Pada siapapun kaum muslimin yang berkarakter Islam, yang berjiwa perjuangan politik Islam, saya Alfian Tanjung siap membersamai Anda dengan cara-cara yang satria, konstitusional, dan wajar. Jadi sekali lagi, untuk urusan yang berhubungan dengan tindakan meludoko, kita akan lihat negeri ini terus-menerus diberi contoh yang buruk oleh para pelaku-pelaku negaranya. Rektor UNS dibegitukan. Ini begini lagi, kemarin ada rektor di Lampung yang ternyata korupsi. Semua orang tahu kan? Jadi sudah mokal, seorang Betawi bilang mokal gue. Sekian pemirsa, kita jumpa di Bacain Berita yang lainnya. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Wabarakatuh.